Menteri Sosial, Tri Risma hari ini jadi salah satu dari empat Menteri Jokowi yang dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan di muka sidang perselisihan hasil pemilu. Risma menyebut hingga saat ini ia belum menerima undangannya. Namun Risma memastikan dirinya akan hadir untuk memberikan keterangan yang diperlukan jika panggilan telah ia terima. Terima kasih. Hakim Mahkamah Konstitusi sepakat untuk memanggil empat Menteri di Kabinet Presiden Jokowi untuk hadir dalam sidang sengketa pemilu. Hakim menilai kehadiran empat Menteri dianggap penting untuk dikonfirmasi terkait sengketa pemilu. Hakim membantah pemanggilan empat Menteri bukan untuk mengakomodir keinginan salah satu pemohon, melainkan murni keputusan Hakim. Mata-mata Pak Uto, itu kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah, karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti biak-biak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Tim Hukum Capres No. 1 Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memanggil sejumlah Menteri ke dalam persidangan. Tim Nas Amin menilai, keterangan para Menteri dibutuhkan untuk memperkuat dalil yang mereka ajukan, salah satunya penggunaan Bansos untuk memenangkan salah satu paslon. Ini luar biasa, nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang disampaikan oleh DKPP bahwa ada penerimaan perkas pendaftaran pasangan calon, kemudian pembuatan berita acara yang lewat dari batas jadwal yang ditetapkan oleh KPI. Harusnya 25, dikeluarkan berita acara tanggal 27. Harusnya PKPU dirubah dulu, PKPU tidak dirubah. Dan ini kami menjadi optimis bahwa pelanggaran terkukur ini nanti terkonfirmasi dari pemberi keterangan. Ini sangat luar biasa, sangat surprise kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah. Semoga persidangan hari Jumat semua yang dipanggil mahkamah hadir. Sementara tenaga ahli utama kedeputian 4 kantor staf presiden Ali Mohtar Ngapalin berpandangan sidang sengketa pil pres di mahkamah konstitusi seharusnya berjalan secara proporsional. Ngapalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan para menteri tidak relevan. Sidang hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping, mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi mahkamah konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan-kepentingan politik praktis. Hakim mahkamah konstitusi memutuskan untuk memanggil empat menteri Jokowi untuk bersaksi di sidang sengketa pemilu pada 5 April 2023. Tim Liputan, Kompas TV